Bapak-Ibu sekalian, saya tadi malam berpikir untuk menunda pembahasan topik ini karena memang bukan soal berat, tetapi memahami kurikulum, kesesuaian, dan tahap-tahap. Namun tidak bisa kita hindari. Setidaknya walaupun mungkin Bapak-Ibu hanya mengetahui sedikit saja bahwa tidak mudah kita mendekati, kita wahyu, membaca, kita wahyu, atau mendengar orang bicara seenaknya tentang kita wahyu dan menakuti-nakuti kita. Nanti begini, begini. Saya harap walaupun Bapak-Ibu mungkin tidak mengerti banyak, namun tidak mau lagi ditakuti-takuti oleh orang yang coba menerangkan tentang kita wahyu dengan gambaran, yang pun dengan gambar, yang rumit, dan menakutkan. Tidak. Wahyu itu adalah kabar baik. Bagi gereja, tidak hanya gereja pada masa akan datang, tidak hanya gereja pada gereja mula-mula, tapi gereja sepanjang abad adalah kabar baik. The Revelation is the book of the gospel. Gospel for us. Kitab wahyu adalah Injil, kabar baik untuk kita, untuk gereja di sepanjang masa. Nah kita mulailah. Bapak-Ibu, kemungkinan besar kitab yang paling kurang dibaca oleh orang Kristen sedunia itu dua, imamat dan wahyu. Kalau imamat kan kadang-kadang itu terlalu bicara ukuran-ukuran rumah, tetapi kalau tukang, mungkin sudah tertarik membaca kita imamat. Tukang-tukang itu yang suka buat furniture atau membangun. Nah, dan kita wahyu. Kenapa kita wahyu? Bahkan, mengapa kita wahyu kurang disukai? Atau tidak banyak dibaca oleh orang Kristen? Karena bagi kebanyakan orang, kita wahyu adalah kitab yang dianggap paling sukar. Paling sukar dipahami, tidak mengerti. Dan juga memang kenyataannya paling sedikit dikotbakan. Mari kita evaluasi. Paling sedikit dikotbakan. Bah, berpikir juga mungkin pastor berpikir ya. Ya, memang jemaat juga kan mereka agak berat memahami. Karena the future things, hal-hal yang akan datang. Dan itu berat-berat, besar-besar peristiwa itu. Dan akhirnya juga jemaat kurang membaca. Juga paling mengerikan. Bapak-Ibu, bagi saya kitab yang paling menakutkan adalah kitab wahyu. Ya, karena banyak kejadian-kejadian yang dibukakan secara harafiah di sana. Yang memang kejadian mengerikan akan terjadi. Akan terjadi. Termasuk, katanya, katanya akan. Ya, termasuk banyak makhluk yang aneh-aneh. Yang mengerikan. Yang saya gambarkan tadi malam. Di seluruh, di sekujur tubuhnya penuh dengan mata. Ya. Di punggungnya penuh dengan mata. Bagaimana mungkin. Lalu makhluk hidup itu bertandu. Makhluk itu bahwa, di mana terlalu banyak. Wah, kita sulit memahaminya. Ya. Belum lagi sang kekala. Belum lagi metraing. Dan banyak lagi yang kita nak paham. Apa itu? Kuda putih. Lalu angka 6, 6, 6. Angka 7, angka 13, angka 4, dan sebagainya. Nah, banyak orang atau gereja memutlakkan bahwa kitab wahyu adalah nubuatan. Mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi belum terjadi sampai sekarang. Ini satu penyesatan. Ya, saya mau beritahu. Ini satu penyesatan. Tidak semua kitab wahyu itu nubuatan. Tidak semua. Setidaknya wahyu 1, 2, 3, 3 itu tidak nubuatan. Itu wahyu firman Allah dari Tuhan kepada Yohanes. Pada waktu Yohanes di Pulau Patmos. Menulis, menerima wahyu Allah. Dan dia kemudian, Tuhan menyampaikan pesannya kepada 7 jemaat. Itu bukan belum ada, bukan nubuatan. Itu sudah benar-benar terjadi. Lalu wahyu fasal 4 sampai fasal 19 itu bukan belum digenapi. Sudah dan sedang digenapi. Sebab begini, kalau wahyu seluruhnya dari fasal 1 sampai fasal 22. Dua, selesai semuanya. Lalu kemudian, semua disebut nubuatan. Semua disebut wahyu itu nubuatan. Berarti minta maaf. Gere sekali lagi ya. Ini strategi yang saya bikin. Berarti seluruh gereja abad 1 sampai abad 20. Tidak perlu dengan kita wahyu. Kalau wahyu itu nubuatan semuanya. Kasian sekali ya. Berarti pembohongan dong. Kenapa? Berarti kita wahyu ini kan, itu kan nubuatan. Belum tergenapi. Nanti, nanti, nanti. Kapan nantinya? Ya nanti. Kalau nubuatan mutlak, ini namanya satu penafsiran futuris ekstrim. Maka dari fasal 4, 5, 6, 7 belum digenapi. Berarti gereja selama 20 abad miskin terhadap kebenaran wahyu 4 sampai 19. Karena belum digenapi. Ini kelemahan doktrin, kelemahan tafsiran harafiyah dan juga kelemahan tafsiran futuris ekstrim. Maka perlu. Bapak Ibu perlu. Bapak Ibu, apa arti 6, 6, 6? Itu Pak Antikrisus. Tahu artinya? Jangan hanya menang Antikrisus. Itu ada artinya. Bapak tahu angka 4. Biasanya 4 penjuru, 4 binatang yang muncul ke permukaan bumi. 4. Bapak Ibu tahu angka 12. Itu semua arti. Ada arti. Dan tidak mungkin secara harafiyah. Penafsiran kita wahyu. Metode penafsiran kita wahyu menentukan hasil tafsiran. Doktrin. Metode penafsiran kita wahyu yang dipakai oleh seseorang akan menentukan eskatologi. Pandangan doktrin akhir saman orang tersebut. Kalau metodenya keliru, ya eskatologinya keliru. Kelakuannya keliru. Karena eskatologi itu terungkap lewat kendak, lewat perilaku. Etika. Etiket. Gitu. Bapak Ibu. Kalau pisaunya salah, maka potongan dagingnya pun salah. Rasanya pun mungkin berubah juga. Karena menggunakan pisau untuk pertanian. Atau mungkin menggunakan pisau untuk operasi. Operasi tubuh manusia salah menggunakan pisau itu bisa-bisa membunuh orang pasien yang disergeri. Bisa membunuh. Karena salah pisau. Harus pisau yang sesuai dan tepat. Nah, metode itu pisau. Pisau yang sesuai. Bapak Ibu, metode penafsiran yang ada dipertanggungjawabkan adalah metode yang konsisten dengan seluruh Alkitab. Jangan pernah dan juga dengan telur yang krisen. Begini. Jangan menggunakan penafsiran yang jelas-jelas pertama. Tidak mengakui Alkitab firman Allah. Itu dulu. Penafsiran yang tidak mengakui Alkitab firman Allah. Yang kedua. Yang menekankan penafsirannya itu tidak mengakui hubungan antar seluruh kitab. Kejadian sampai wahyu. Itu sudah keliru. Ya, parsial. Dan kalau hasil tafsirannya bertentangan dengan Alkitab dan dengan teologi krisen yang am, maka tafsirannya, metodenya salah. Keliru. Salah. Ada enam metode penafsiran kitab wahyu saya mau perkenalkan secara singkat sifatnya informatoris. Ya, ini sisipan. Mata kuliah ini mata kuliah sisipan. Supaya kita pada subjek-subjek selanjutnya atau pada waktu Bapak-Ibu membaca mengenai kita wahyu eskatologi dibantu dengan alat ini. Satu, penafsiran preteris. Ya, penafsiran preteris adalah preteris telah berlalu ya bahwa wahyu ini adalah kitab yang sudah digenapi pada gereja mula-mula. Ya, semua. Baik dari kejadian wahyu fasal 1 sampai wahyu fasal 22 seluruh kitab wahyu ini sudah digenapi. Jadi, tidak ada unsur nubuatan. Ini biasanya dianut oleh ajaran teologi liberal. Teologi liberal. Maka itu mereka tidak percaya akan kedatangan Tuhan kedua kali. Mereka tidak percaya mengenai seribu tahun mengenai penghakiman mengenai sorga dan bumi. Karena sudah terjadi. Kapan? Abad 1 abad 2. Ya. Kita wahyu ditulis oleh orang Kristen yang menderita aniaya oleh kekasihan Romawi pada masa itu kata mereka. Dan waktu itu Yohanes menulisnya menulisnya pada abad pertama. tujuan kita wahyu untuk menghibur menguatkan orang Kristen abad 1. Bukan abad 2. Bukan abad 1. Bukan abad 20. Kita wahyu tidak menjadi referensi untuk hari ini dan hari esok. Ya. Melainkan hanya gereja pada abad tahun 33 sampai tahun 100 before Christ after dominion AD Ya. Simbol-simbol kita wahyu menggambarkan mengenai peristiwa-peristiwa historis yang terjadi pada abad pertama. Ini penafsiran kita perlu tahu. Nanti juga Bapak bertemu dengan pendeta liberal yang akan menghina Bapak Ibu dengan apaan mana ada kedangan Tuhan kedua kali. Sudah digenapi di kita wahyu di abad 1 abad 2 abad 1 Setelah bicara penghakiman Tidak ada penghakiman Tidak ada kebangkitan orang mati Tidak ada sorga Tidak ada neraka Nah itu kita akan bertemu orang-orang gila seperti ini Tapi mereka itu bisa-bisa adalah akademisi Akademisi Nah inilah gambarnya begini Gambarnya sorry-sor Gambarnya seperti ini Jadi dari tahun 33 sampai tahun 100 itulah penggenapan wahyu 1 sampai wahyu 20 Dan ini tentu sangat-sangat tidak benar Ya sangat tidak benar Karena dipengaruhi oleh historis kritis higher higher criticism sehingga tidak melihat lagi revelation the book of revelation adalah firman Allah Lupa mereka dengan wah bukan lupa gak setuju dengan inspirasi roh kudus Oke ini liberal Sekarang yang kedua penafsiran presentis dari pada dari kata presence Ya kita wahyu adalah berbicara mengenai kejadian-kejadian perkembangan secara gereja secara progresif Nah ini lagi Kalau saya ini juga saya anggap tidak benar Karena menganggap bahwa kita wahyu itu perkembangan secara gereja Padahal kita wahyu tidak hanya bicara soal gereja melainkan dunia Bicara bagaimanakah akhir zaman ini Kapan engkau datang Kapan kedatanganmu Hari kedatanganmu Kapan Dan kapan akhir dunia ini Jadi wahyu tidak hanya bicara soal gereja Tapi juga bicara soal dunia Walaupun pemberan utamanya adalah Kristus dan juga alat-alat Kristus yaitu gereja Hanya Sekali lagi Wahyu ini berbicara mengenai sejarah gereja dan sejarah dunia Kalau hanya bicara perkembangan gereja seperti ini Wahyu 1-3 7 jemaat Wahyu 4-7 7 metrai Wahyu 8-10 7 sangka kala Wahyu 11-14 konflik gereja dan dunia Wahyu 15-16 kemenangan gereja Wahyu 17-18 7 cawan Wahyu 19-22 penyempurnaan Nah ini menurut saya sulit untuk dikatakan mutlak kalau hanya berkenaan dengan gereja karena bagi saya Allah kita Allah segala zaman dan Allah segala semua seluruh dunia Allah seluruh dunia bukan hanya Allah-nya gereja dan kita Wahyu ini mau bicara tidak hanya gereja kita melainkan seluruh dunia ini keberatan saya dengan penafsiran presentis keberatan saya ya soal 7 jemaat itu ada artinya masing-masing ya nanti kalau ada kuliah khusus kita Wahyu baru kita pelajari ini kan mata kuliah materi kita kan tentang akhir saman eskatologi yang menyentuh sedikit lah oke yang ketiga ini dia ini gambarnya ya ini gambarnya 7 jemaat 7 sanggal dan seterusnya saya sudah bahas tadi ini presentis ini kapan present time ini present time ini kapan 7 jemaat itu perkembangan perkembangan sejarah dunia dalam dalam sejarah gereja itu apa nah kelemahannya itu memang dia mengakui ini mengakui akan datang nubuatan mengenai kedatangan Tuhan kedua kali fase 19 sampai 22 parosia kebangkitan kekekalan dia percaya ini oke ini aman Wahyu 19 sampai 22 betul hanya kalau bilang sejarah gereja kita pun agak spekulatif pertanyaan begini sejarah gereja yang mana ayo sejarah gereja mana Eropa Borneo Indonesia sejarah gereja mana sulit untuk bicara sejarah gereja ini spekulatif oke maka ini saya tidak menganut ini saya tidak menganut ini nah yang ketiga penafsiran historis ini pun saya gak percaya tapi perlu tahu bahwa kitab wahyu dalam membuatan tentang peristiwa peristiwa penting dalam sejarah gereja mulai dari melahirnya gereja sampai Tuhan datang kedua kali salah satu tokonya Irving Jensen yang pernah mempengaruhi sejumlah gereja di Inggris bahwa ini bahwa wahyu 1 sampai 3 7 jemaat lalu wahyu 4 sampai 10 peristiwa reformasi ya wahyu 11 sampai 4 18 penderitaan gereja wahyu yang ke 19 sampai 22 penghakiman dan kedatangan ya ini saya kritisi saya tidak setuju kenapa karena spekulasi seteks dan sejarah serta pembatasan firman Allah gini apakah wahyu 4 sampai 10 hanya peristiwa reformasi abad 16 berarti abad-abad sebelumnya abad 15 sampai abad 2 tidak bicara wahyu 4 sampai 10 ini tidak bicara wahyu tidak bicara mengenai gereja abad abad yang kedua sampai abad 15 tidak bicara juga gereja abad 17 sampai sekarang ini kelemahan tafsiran ini ya lalu yang berikut penderitaan gereja saya tanya wahyu 11 sampai 18 penderitaan gereja penderitaan gereja mana sejarah ini kan sejarah sejarah yang mana apakah abad 1 tidak ada penderitaan abad 2 tidak ada penderitaan apakah abad 17 tidak ada penderitaan ini tidak bisa dipegang dan kalau ini abad 19 sampai 22 penghakiman dan kedatangan tua itu sama oke saya setuju oke tapi penafsian historis ini saya tidak bisa terima kita perlu tahu nah ini dia gambarnya gambarnya seperti ini sorry oke nanti bapak bu ada buku buku yang gambarnya jauh lebih bagus ya jadi hanya ini sampai sekarang ini ya oke lalu penafsiran futurist ekstrim saya pun tidak paling suka ini paling saya tidak sukai kita wayu bersiwat nubuatan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyempurnakan kerajaannya di bumi ya pasal 2 sampai 3 adalah periode tertentu dalam gereja sampai masa kesusahan besar kapan kesusahan besar belum tahu pasal 4 adalah pengangkatan pengangkatan sebelum kesusahan besar tribulasi yang mereka menganut pre-tribulasi tribulasi ini bukan tribulasi tribulasi masa sengsara sebelum sengsara orang percaya sudah diangkat dulu lalu fasal 20 masa kerajaan 1000 tahun nah ketidaksetujuan saya kenapa saya beritahu ya ini periode tertentu dalam sejarah gereja sampai masa kesusahan besar ini yaitu jemaat Philadelphia jemaat ini jemaat ini jemaat Antioquia jemaat Sardis Ephesus jemaat Tiatira itu diartikan adalah periode-periode gereja dari gereja lahir sampai kapan belum tahu coba lihatnya kelemahan tapi sini coba perhatikan fasal 4 sampai fasal 19 belum terjadi kenapa karena rapture you know rapture rapture ini pengangkatan orang percaya Tuhan datang ke dalam dunia menjemput rapture ya lalu setelah itu terjadi tribulasi orang-orang yang tidak percaya katanya dianiaya ya dianiaya kelemahannya ajaran ini berarti gini dari abad 1 sampai abad 20 yang lalu wahyu 4 sampai 19 belum digenapi jadi gereja kasihan sekali ya selama selama 20 abad sebaiknya wahyu 4 sampai 19 harus dibuang karena ada gunanya ya tidak berarti bagi gereja pada abad 1 sampai abad 20 yang lalu bahkan tidak berarti bagi bapak ibu sekarang untuk apa bapak ibu baca wahyu 4 sampai 19 gak ada gunanya ya karena itu nanti berbicara startkala rapture yaitu pengangkatan orang-orang kudus yaitu bersama dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput orang kudus kapan belum tahu pasti bukan besok jadi ya wahyu 4 sampai wahyu 19 bukan untuk gereja bukan untuk kita gak ada gunanya nah ini kelemahan futurist ekstrim tapi banyak disukai oleh orang ya ada satu sekolah teologi di Yogyakarta yang paling cenderung terbuka dengan ajaran seperti ini saya gak beritahu tahu sendiri oke ya oke lalu ini gambarnya gambarnya ini bahwa krisis lahir krisis mati lalu gereja dia dikubur dia naik ke sorga lalu dia curahkan roh kudusnya berdirilah gereja nah lalu wahyu fasal 2 sampai 3 ini 7 jemaat ini kapan ya itu keadaan dulu sampai sekarang kemudian terjadi tribulasi masa sengsara namun ini diawali dengan parusia keretakan Tuhan sehingga jemaat sudah diangkat dulu disini disini diangkat dulu disini lalu ini berurutan sampai 1000 tahun nanti saya bahas besok dan langit dan bumi yang baru besok lebih jelas kita hanya mempelajari mengenai metode penafsiran metode futurist ekstrim ini saya tidak terima sama sekali saya boleh kata agak membencinya kalau yang tadi yang historis presentis enggak juga tetapi masih oke lah tapi enggak lah kalau presentis masih juga tapi enggak lah yang yang paling kurang ngajar yaitu preteris liberal itu yang mengakui bahwa enggak ada kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah digerapi pada zaman pada abad 1 ya sudah digerapi abad 1 untuk apa tunggu-tunggu dia bodoh sekali gereja sekarang ya kotba pendeta Tuhan pasti datang dia sudah datang pada abad 1 inilah kekeliruan nah kita saya enggak suka sekali yang nomor 1 dan nomor yang ke keempat ini nah nomor yang kelima ini penafsiran futurist moderat ini ya oke-oke saja saya ada banyak yang saya setuju kita wahyu ditafsirkan secara sebagai pengenapan akhir dari rencana keselamatan yang puncaknya kedatangan kristian kedua kali untuk mehakimi dunia mulai dari wahyu 4 aman kan artinya wahyu 4 itu adalah berbicara mengenai pengenapan akhir itu namanya last days you know last night kita bicara last day and last days last days itu artinya mulai wahyu 4 sampai wahyu 19 adalah last days hari hari terakhir lalu wahyu 20 sampai 22 last day hari terakhir itu titik yang menentukan jadi saya terima tapi gak terima penuh ini nanti besok kita akan lebih terang pengangkatan orang percaya terjadi pada kesusahan besar ada juga metropolasi besok saja tokonya seorang bernama George Elden Let ahli perjanjian baru di Los Angeles di kampus dimana saya pernah belajar ya disana oke yang saya sukai ya sukai setengah mati bukan setengah aja ya itu penafsiran simbolis atau ideal bahwa kita wahyu ditafsirkan secara rohani secara simbolik yaitu mengenai kebenaran-kebenaran yang sudah dan sedang berlaku dalam sejarah dunia bukan hanya sejarah gereja sejarah dunia walaupun gereja adalah pemeran utama sejarah dunia ya ini simbolik atau dia namanya banyak bisa namanya idealis ideal ideal interpretation simbolik interpretation dan bisa juga spiritual interpretation ada tiga nama tapi satu artinya nah dia apa gereja adalah kebenaran hidup dalam konteks dunia yang jahat ya jahat kita tinggal di dunia yang jahat namun gereja mengalami kemenangan melalui pemberian injil dan ini sudah berlaku sejak gereja abad satu sampai Tuhan datang kembali pada tahun-tahun yang akan datang ya gereja terus mengalami kemenangan buktinya gereja gak pernah hilang di dunia coba kita buat komparasi waktu gereja lahir sudah ada tentara romawi tentara romawi yang begitu ketat begitu hebat di dunia compare dengan murid-murid Tuhan Yesus Tuhan Yesus memilih orang-orang yang lemah di mata dunia Petrus Andreas dan semua murid-murid yang lain yang yang belajarnya tidak sampai tingkat tinggi ya mereka orang-orang pandai juga tapi pandai desa pandai sebagai nelayan namun membentuk kelompok kecil dibandingkan dengan imperium romawi yang kasyarnya dan lentaranya seradusannya hebat perang hebat perang tetapi usia romawi hancur dalam sekian abad tidak panjang namun murid-murid Tuhan Yesus sampai mendunia walaupun dibakar dianiaya disiksa alkitabnya yang dibakar gereja yang dibakar tetap ada hidup itulah kuasa gereja kuasa pemberitaan injil karena itu gereja berhenti memberikan injil sudah kehilangan kuasa orang percaya yang berhenti memberikan injil tidak memberikan injil she or he has no power dunia ini hanya dapat diubah sesungguhnya oleh injil dan yang dapat mengubah dunia ini adalah Allah Yesus Kristus melalui gereja-gereja yang berperan sebagai pengabar injil injil yang mengubah dunia disinilah banyak-banyak hal yang saya bisa bicarakan banyak orang nanti besok saya terangkan lebih jauh tentang amilenialisme premilenialisme postmilenialisme tribulasi pretribulation mitribulation postribulation banyak istilah saya sudah kenyang-kenyang istilah walaupun kurang paham yang penting tahu istilah nanti buka buku lagi daripada tidak tahu istilah tidak tahu buka buku apa kalau tidak tahu istilah mari kita perhatikan wahyu 1-3 itu 7 jemaat ini saman gereja lalu wahyu 4-15 tetap saman gereja jadi kita sudah menikmati wahyu Allah sedang dalam penggedapan sejak abad 1 sampai hari ini wahyu itu adalah firman Allah untuk gereja lalu fasal yang ke-19 sampai 22 yaitu tentang parousia Tuhan datang kedua kali Tuhan datang kedua kali menjemput para kudusnya orang kudus dan sebagainya terjadi kebangkitan penghakiman dan kehidupan kekal sederhana saya gambarnya seperti ini ini gambarnya sederhana sekali sorry dari kematian Yesus dan kenaikan Yesus serta pencuruan roh kudus dan gereja lahir sampai selama-lamanya sepanjang 20 abad dan seterusnya sampai abad 21 terjadi prinsip-prinsip tanpa batas waktu kontras antara kemenangan Kristen gerejanya dan kekalahan setan dan pengikutnya dan kebaikan menguasai kejahatan itulah kita wahyu bahwa kita wahyu kemenangan gereja kemenangan krisis di sepanjang sejarah dunia not only sejarah gereja ya sejarah dunia bukan hanya sejarah gereja dan kita tahu walaupun gereja dibakar gereja dihimpit orang percaya diabaikan dan sebagainya tetap dipertahankan oleh kepala gereja dan tanya pak kapan seribu tahun nah seribu tahun itu dimengerti secara simbolis secara ideal bukan secara harafiah bukan seribu tahun ya tahun-tahun ya seribu tahun secara numberik secara matematik bukan masa kerajaan Allah kok diukur dengan angka-angka matematika seribu tahun itu adalah batas tak tertentu dimana gereja memerintah dengan kristus selama seribu tahun dan seribu tahun ini adalah pengertian secara simbolis bukan tidak ada ada tapi simbolis sejak gereja lahir sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali itulah masa seribu tahun dan masa itu masa emas kenapa karena Tuhan Yesus memerintah dari sorga bersama dengan orang percaya masih hidup melalui pemberitan Injil dari gereja mula-mula sampai gereja Tuhan datang kedua kali itulah simbolis dimana Allah dan gereja dalam satu garis lurus sejarah dunia demikianlah kita tutup poin ini kita singkatkan hanya mengenal saja selayang pandang mengenai penafsiran wakita wahyu penutup kita memutuskan satu menolak penafsiran preteris ini harus di preteli preteris kalau dalam bahasa Jawa itu di preteli artinya dicopot-copot di cabut-cabut lah karena ini liberal tulen liberal murni tidak percaya milenium tidak percaya kebangkitan tidak percaya kedatangan Tuhan kedua kali dan sebagainya nah yang kedua penafsiran presentis ini pun kita tolak ya kita tolak karena sulit sekali memahami bahwa kejadian wahyu wahyu 1 sampai wahyu 20 wahyu 19 itu kejadian-kejadian yang secara terus-menerus progresif dan gereja enggak harusnya dunia ya yang ketiga penafsiran historis pun spekulatif dan mengecilkan arti firman Allah wahyu itu firman Allah untuk gereja sepanjang sejarah gereja bukan hanya untuk gereja pada abad 16 pada abad sekian enggak ini kekeliruan di historis ini kesimpulan kita tolak lalu penafsiran futuris ekstrim ini pun saya paling benci tidak suka kenapa karena semuanya dilihat membuatan fasal 4 sampai fasal yang ke ke mana ini ke 22 semuanya nanti belum tergenapi maka gereja abad 1 sampai abad 20 kasian sekali enggak diberkati dalam kitab wahyu ini ya itu singkat saya komentar saya dan semua dia tafsirkan secara harafiah ya angka 3 ya 3 lah 2 1 tambah 1 tambah 1 3 itu bagaimana tentang tentang kerajaan Allah kok terikat pada mathematical numbers begitu ya lalu dia akan tersandung misalnya begini pada wakhi 20 ada ular naga itu ditangkap dan dibuang ke lubang yang paling dirantai 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 dan dibuang ke lubang yang paling dalam dan ditutup dengan ditutup dengan metrai saya tanya metrai apa yang dipakai ya metrai apa lalu yang kedua rantai apa yang dipakai untuk merantai setan ular naga rantai apa kalau rantai besi baja tetap setan enggak takut dengan hantu besi itu bicara soal kekuasaan Tuhan nah kalau diartikan saya harafi ya total salah yang kelima bisa dipahami dan diterima ya penafsiran futuris moderat ya yang ke enam penafsiran idealis kalau saya di penafsiran idealis atau spiritual atau simbolik demikianlah penjelasan saya tentang metode-metode secara-secara yang pandang metode-metode yang pada umumnya dipakai dalam penafsiran kita wahyu demikian saya kembalikan kepada moderator terima kasih Terima kasih.